Tidak berubah ketika menghadapi Turki, sekarang dimainkan lagi. Ada Ronaldo, Ginanjar, Hoki, serta Marcelino. Dan media squad Moldova U20, asumat pelatih Stoika, di mana Bulma Agar, Lekata Mereka. Ada juga Kouros dan Miskov, dua pemain yang seperti yang akan diandalkan oleh Stoika untuk bisa membongkar pertahanan. Ada Rp20? Ada Roman Dumenko tadi, salah satu pemain yang tadi sudah sebut Adi sebut. Bermain di Sheriff, yang juga ada di UEFA Tia, bermain. Ini merupakan gol yang tercipta ya. Ada kelengahan dari para pemain belakang, di situ ada Hoki Caraca, yang justru menjadi back kanan ini kalau dilihat. Terlalu bebas lagi bagi Moldova U20. Menuju tiang kedua, kembali berbahaya. Kembali Marcelino Ferdinand. Konsentrasi penuh, Ronaldo. Kita saksikan upaya dari Ronaldo Kuathe. Datar, keras, kembali. Satu upaya yang sangat positif, tapi mampu diamankan oleh Roman Dumenko. Ya, on target. Indonesia satu terlupa, Ronaldo Kuathe. Sangat disayangkan tadi. pun mampu dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia, terutama Ronaldo Kuathe tadi, dengan dua puluh emas yang belum bisa dikonversi menjadi gol balasan. Mitra sepak bola, kita sudah kembali. Dan sesaat lagi, pertandingan akan berlangsung kembali. Kick-off sudah bergulir. Semakin membaik. Dengan lemparan panjang, Robbie Darwish. Oh, satu upaya. Masih memperlukan selamatkan ke mulut-mulut gaun. Ini terlepas, Marcelino Ferdinand. Didapat oleh Marcelino Ferdinand. Unmarked tadi, Erwin. Tapi belum mampu juga. Kembali buang. Oh, Rabani. Masuk belum lama. Langsung memberikan instant impact. Pemain yang tentunya kembali akan berupaya merebut lagi posisi utama di squad ini. Rabani mampu. Satu lagi pergerakan impresif yang disajikan dari lapangan tengah tadi. Dengan jarak jauh, Cahya Supriani. Tidak. Coba. Kesempatan bagi Marcelino Ferdinand. Itu kiriman bola panjang lemparan dari Robbie. Oh, terlepas Raman Domego. Muhammad Ferrari. Sama sekali tidak terkawal. Kesalahan. Satu upaya bola mati. Lemparan panjang yang mirip sekali dengan Siau 20. Iya, ini sebuah goal yang memang tercipta karena kesalahan dari pemain lawan. Sebuah bukti bahwa lemparan ke dalam sekarang bisa menjadi salah satu. Satu senjata yang bisa mematikan. Tidak bisa menguasai bola dengan sempurna. Sudah keluar dari garis gawangnya, tapi tidak bisa menguasai bola. Menjaga gawang dari Moldova U20. Dan berkah bagi Ferrari tadi. Dia yang mau ambil lemparan ya. Tapi akhirnya dia yang kasih ke Robbie dan dia bisa mencetak goal. Asis dari lemparan Roby. Zanardin Faris bola cepat diberikan kepada Arkan Fikri. Lebarkan ke sisi kiri disambut oleh Marcelino Ferdinand. Upah berbahaya. Satu lagi peluang. Lo Ferdinand menghadapi Roman Dumeco. Sangat penjaga gawang Moldova. Satu upaya dari Marcelino Ferdinand. Menambah keunggulan. 3-1 untuk Garuda Muda Indonesia U20. Yang mampu tampil. Sangat keras. Susah buat penjaga gawang. Meskipun arah loncatannya benar. Ini juga tidak mudah untuk ditepis karena memang bukan tendangan penalti yang pelan dan arahnya sangat-sangat sulit untuk dijangkau. Di lini tengah ya. Kelihatan sekali bahwa perannya cukup besar. Datang lagi serangan. Iya kembali peluang. Lagi Zanardin Faris menuju garis byline. Membuat terduduk lawannya Zanardin Faris. Coba men-share up Rabani. Tasnim Sidik. Pelanggaran tadi. Tapi Moldova U20. Satu ajang pemanasan bagi tim Indonesia yang bersiap menuju Piala Asia dan Piala Dunia U20. Dengan kemenangan 3-1 setelah mampu membalikkan keadaan.